Pemerintah Kota Batam masih mencari solusi dalam menyikapi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengalami defisit mencapai angka 268 miliar rupiah. Buntut dari defisit APBD ini, pemerintah Kota Batam terpaksa harus memangkas anggaran di tingkat internal. Diungkapkan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, pemangkasan anggaran di tingkat internal tersebut diantaranya biaya perjalanan dinas, pengurangan belanja rapat, termasuk juga pemangkasan belanja baju dan sepatu wali kota dan wakil wali kota dalam upacara HUD RI ke-73 kemarin. Sementara untuk program penundaan pembangunan infrastruktur, khususnya pelebaran jalan, Amsakar memastikan hal itu tidak akan dilakukan. Karena wali kota Batam berkeinginan di akhir masa jabatannya, seluruh pelebaran jalan diharapkan bisa diselesaikan, sehingga tidak menyisakan pekerjaan yang membebani pemimpin yang akan datang. Begitu juga untuk anggaran di sektor pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang kita pahami bisa dilakukan efisensi, itulah yang saya selalu sampaikan. Sekarang perjalanan dinas itu relatif hampir nol lah masing-masing UPD itu. Untuk belanja rapat, betul-betul kita berkecil. Nah ini yang kami lakukan, yang tingkat internal kita. Bukan mengatakan itu jangan dilakukan, tapi untuk sementara karena posisi defisit, belanja-belanja yang tidak perlu ini jangan digunakan. Untuk baju, nanti kan 17 Agustus saya masih berpakaian baju lama, coret aja semua. Sejumlah program yang akan ditunda akibat dari defisit anggaran ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam APBD perubahan di DPRD Batam. Amsaker menambahkan, defisit anggaran ini tak hanya terjadi di Pemko Batam, melainkan juga di hampir seluruh daerah di Indonesia. Reni Suhab Sari, Batam TV